Intro Rama Buddha Suster Bapak Ibu Sudah Terkasih Selamat pagi Berkah Dalem Kembali kita berjumpa dalam program Berkah Dalem Bersama Komsos Kepi Kepan Gendung Magelang Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu Sudah Terkasih Untuk merenungkan tema Setia melayani orang lain Walaupun tidak dimengerti Bahkan mendapat komentar-komentar negatif Bapak Ibu Sudah Terkasih Kita senang dan bangga Karena memiliki seorang Presiden Joko Widodo Yang sungguh-sungguh tampil sebagai seorang negarawan yang baik Ia melayani dan bekerja dengan tulus dan total demi kesejahteraan rakyatnya Berbagai macam pembangunan Infrastruktur telah dibangun Bangun jalan tol Banyak bandara dibangun Pelabuhan Belabungan Jalur kereta api baru Dan semua ini Dan semua ini Kini sudah Melayani orang lain dengan tulus dan total Ia berkarya mewatakan kerajaan Allah Untuk mendukung karya itu Maka Yesus melakukan berbagai macam mencicat Baik penyembuhan Orang-orang yang sakit Maupun mengusir orang-orang yang kerasukan roh jahat Dan Dari-dari Semakin banyak orang datang kepada Yesus Dan percaya dan mengikuti Yesus Bahkan saking banyaknya orang yang dilayani Sampai makan minum pun Ia tidak sempat Walaupun demikian Tetap ada sebagian orang yauti Yang tidak suka Bahkan cenderung memberikan komentar-komentar Yang pernah ada negatif Misalnya Ketika Yesus Menyembuhkan orang yang kerasukan setan Orang mengatakan Yesus mengusir setan dengan basebul Bahkan ada yang memberikan komentar yang lebih menyakitkan Yesus dianggap Tidak waras lagi Nah Walaupun Beberapa orang tidak suka bahkan memberikan komentar negatif Namun Yesus tetap berkarya Dengan mantap dan penuh semangat Nah Kenapa ketika orang tidak suka bahkan memberikan komentar-komentar yang cenderung bernada negatif Yesus tetap melayani orang lain dengan total Dengan tulus Ada satu alasan Yakni Karena Yesus prihatin Bahwa Ada cukup banyak orang yang sebenarnya sedang hidup dalam tata kerajaan iblis Dan Yesus berusaha menolong mereka membebaskannya Supaya hidup mereka gembira Bahagia Tetapi Yesus prihatin Karena ada sebagian diantara mereka menutup diri Bahkan tidak mau diselamatkan Bahkan cenderung memberikan komentar-komentar yang benada negatif Maka Dengan tetap melaksanakan pelayanan Walaupun ada sebagian orang yauti yang tidak suka Yesus berharap Supaya Para murid yang sedang dididik Sedang dibimbing Dituntun Kelak Ketika mereka berkarya Dan mendapat Tekanan Bahkan komentar-komentar yang cenderung negatif Supaya para murid itu Siap Supaya para murid itu Tidak loyong Lokrok Tetapi tetap mantap semangat Tetap melayani Dengan tulus Dengan total Lalu caranya bagaimana Supaya para murid Yesus memiliki Mentalitas Yang pelayan yang betul-betul Bisa diandalkan seperti itu Jawabannya adalah Pertama Mereka mesti Harus punya landasan Iman yang jelas Landasannya apa Landasannya adalah Para murid Mesti harus sadar Dan mengerti Bahwa dirinya Saat itu Sedang dipergunakan Oleh Tuhan Untuk mewujudkan Karyanya Jadi yang bekerja Sebenarnya Pertama-tama adalah Tuhan sendiri Maka para murid itu Adalah alat yang sedang Digunakan Tuhan Maka entah berhasil Atau gagal Dipuji Atau dicelak Itu urusan Tuhan Para murid Tidak usah bingung Karena mereka Sedang bekerja Bersama Tuhan Jadi landasan ini Harus jelas Yang kedua Para murid harus punya Orientasi pelayanan Yang jelas pula Apa orientasinya Orientasi pelayanan adalah Mereka melakukan itu semua Hanya demi Kemuliaan Tuhan Melayani Hanya untuk Tuhan Tidak untuk diri sendiri Apalagi mencari Popularitas Atau pujian Itu semua harus disingkirkan Kalau orientasinya jelas Bahwa itu dilakukan Hanya demi kemuliaan Tuhan Maka Walaupun orang lain Tidak suka Bahkan memberikan Komentar negatif Tidak akan goyah Tetap mantap semangat Dan melayani Nah Bapak Ibu Sudah ada terkasih Melayani orang lain Dengan Mantap semangat Walaupun tidak didukung Tidak dimengerti Bahkan Cenderung Menerima komentar-komentar Yang pernah Dan negatif Seperti ini Yang mau diwatakan Negerija Kepada kita Hari ini Mungkin hari-hari ini Kita juga sedang Terlibat dalam Karya pelayanan Entah di Lembaga Kesehatan Rumah Sakit Lembaga Pendidikan Sekolah Atau melayani Di keluarga Komunitas Atau bahkan Terlibat dalam Karya pelayanan Di gereja Di parokin Nah ketika kita Terlibat dalam Pelayanan Seperti itu Kita tidak akan Lepas dari Komentar orang lain Ada yang Memberi pujian Memberi komentar Yang positif Mendukung Tetapi ada pula Orang yang tentu Memberikan komentar Yang tidak baik Komentar yang Cenderung negatif Nah mestinya Ketika kita Melayani orang lain Dan ada yang Tidak suka Bahkan memberikan Komentar negatif Kita tetap Tenang Tetap melayani Tetap Semangan Nah kenyataan itu Bagaimana Ada dua jenis Kelompok umat Kelompok pertama Ada orang Katolik Yang Terlibat dalam Pelayanan Baik di rumah Sakit Lembaga pendidikan Di sekolah Maupun di paroki Atau di keluarga Dan Ketika mereka Melayani Ada Sebagian orang Yang Tidak suka Bahkan Kemudian Mencari-cari Kesalahan Bahkan Memberikan komentar-komentar Yang pernah Dan negatif Tetapi Orang ini Tidak menggubris Dan tetap Melayani Dengan penuh semangat Bahkan Gembira Suka cinta Kenapa? Karena punya Landasan rohani Yang mapan Ia melakukan Itu semua Hanya demi Kemuliaan Tuhan Dan ia sedang Bekerja bersama Tuhan Maka Berhasil atau gagal Di komentar negatif Atau positif Tidak soal Itu urusan Tuhan Orang itu Rilek Gembira Tidak ada Beban Nah ini orang yang Baik Kelompok kedua Orang Katolik Yang melayani Tetapi Sejak awal Punya Motivasi Yang tidak Cernih Ia melakukan Itu semua Demi diri sendiri Supaya dipuji Diurumati Supaya kelihatan Paling baik Paling super Paling hebat Nah Ketika ada orang Yang memberi Kementar yang tidak baik Nah orang seperti itu Pasti akan goyah Kenapa? Karena tidak punya Landasan rohani Yang jelas Orang seperti itu Kalau dikementari negatif Pasti akan Loyong-lokro Bahkan mundur Untuk teratur Nah Bapak Ibu Sudah terkasih Hari ini Kita Diajak oleh gereja Untuk merefraksikan Bagaimana kita Melayani orang lain Dengan tetap semangat Walaupun tidak didukung Maka kita perlu Belajar Seperti Yesus Yang melayani orang lain Dengan terus total Dengan gembira Walaupun ada yang Memberikan komentar-komentar Negatif Nah Lirkan itu Mari Kita doakan Siapa Saja yang Sajat ini Sedang melayani Baik di gereja Di rumah sakit Di lembaga pendidikan Maupun di keluarga Yang kadang-kadang Tidak dimengerti Tidak didukung Bahkan Dicarik-cari Kesalahannya Atau Mendapat komentar negatif Semoga mereka Tetap Mantap semangat Bahwa mereka Saat ini Sedang berusaha Memartakan Kerajaan Allah Semoga Dengan karya pelan Mereka Kerajaan Allah Nyata hadir Dan semakin Banyak orang Semakin Ditegungkan Hidupnya Kemudian Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kerajaan Allah Mereka Kerajaan Allah Mereka Kerajaan Allah Terima kasih.